Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Panduan Office 25 Alhamdulillah Kali ini masih bisa Berjumpa Dengan teman-teman semuanya Untuk kali ini Kita akan memberikan panduan Pada Program Microsoft Excel Untuk yang pertama ini materi kita adalah Membuat workbook Baru pada Microsoft Excel Oke teman-teman Untuk panduan yang Pertama ini Kita buka terlebih dahulu Program Microsoft Excel Setelah terbuka Untuk membuat Workbook baru Langkah yang pertama Anda cukup Klik Workbook Atau blank workbook Ini untuk Apa namanya Workbook yang masih Kosong Atau Kita juga bisa Menggunakan fasilitas yang sudah disediakan oleh Pihak Microsoft Dari Contoh-contoh template yang sudah disediakan Misalkan Kita klik dulu More template Sekedar informasi Sekedar informasi Kali ini saya menggunakan Excel Atau office 2019 Jadi untuk Versi-versi di bawahnya Saya kira Pada dasarnya Sama Untuk cara pembuatannya Cuma ada sedikit Sedikit-sedikit fitur Yang Diperbarui Atau tampilan-tampilan Yang sedikit berbeda Karena Menyesuaikan dengan Apa namanya Trend pada Masa itu Baiklah Kita lanjutkan Untuk template Yang disediakan Oleh Microsoft Disini ada Template yang Bentuknya Bisnis Personal Partner Tracker List Budget Chat Dan Kalender Ini semuanya Bisa digunakan Dengan syarat Harus terkoneksi Dengan Internet Karena Semua template Yang ada di Apa namanya Di Excel ini Semuanya harus Di Download terlebih dahulu Sebelum bisa kita gunakan Ya Kita coba buka Beberapa Contoh ini Untuk template Dengan bentuk Bisnis Untuk peruntukan bisnis Anda mungkin Ada yang Ada yang Anda Sukai Silahkan Diklik Kemudian Nanti Di Download Baru bisa kita gunakan Begitu juga Untuk Model yang Personal Ya Ini model Model untuk Template Dari Microsoft Excel Planner Dan tracker Begitu juga Kemudian Berikutnya List Ya List Ada lagi Ini yang paling Paling Spesial Kita bisa membuat Kalender Dari Microsoft Excel Ya Demikian Sedikit Mengantar Kita Karena kita masih Di awal Kita buka Dulu Atau kita Buat Dengan Leng Workbook Oke Sudah Masuk Demikian Kira-kira Tampilannya Dari Apa namanya Workbook Awal Biasanya Pada Titel bar Tertulis Book Satu Kenapa Karena nanti Ini belum Kita simpan Nanti Kalau sudah Kita simpan Ini akan Menyesuaikan Dengan Nama Yang sudah Kita Berikan Cara Menyimpan Bagaimana Nanti Kita bahas Pada Video Yang Berikutnya Atau Video yang Lain Sampai Disini Langkah Membuat Workbook Baru Untuk Microsoft Excel Sudah Selesai Nah Kemudian Apabila Kita Kita sudah Membuat Apa namanya Satu Buah Workbook Sudah Kita simpan Kemudian Kita Hendak Membuat Workbook Baru Maka Caranya Atau Langkah Langkahnya Anda Cukup Klik Menu File Kemudian Sama Seperti Tadi Sama Seperti Tadi Kita Coba Ambil Dari More Template Oke Template Ambil Kalender Kita Mau Ambil Kalender Bentuk Kegiatan Misalkan Ini Summary Activity Kalender Tampilannya Seperti Ini Jadi Untuk Pengambilan Template Kita Harus Download Terlebih Dahulu Kemudian Setelah Itu Baru Kita Create Nah Proses Create Ini Adalah Mendownload Dari Pihak Microsoft Nah Ini Sudah Masuk Demikian Tampilan Kalender Yang Hasil Dari Kita Download Seperti Ini Sampai Disini Saya Kira Cukup Jelas Apabila Ada Yang Perlu Ditanyakan Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Terima kasih Sudah Menonton Videonya Yang Akhir Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh